Kita sudah menangani Rp187.000, terbanyak dalam perentang 10 hari sepanjang sejarah. Polda Metro Jaya kembali menangkap dua orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan WNR memblokir situs judi online. Dalam kasus ini melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi. Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Kombes ADR, Risham Indradi mengatakan, pihaknya sudah menangkap dua tersangka, jadi total sudah 16 orang tersangka. Lalu, di Krimo Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya merinci, satu tersangka yang diamankan merupakan pegawai KomDigi dan satu lagi merupakan sipil. Hal ini disampaikan oleh Wira di Jakarta pada Minggu 3 November 2024. Dalam kasus ini, salah satu pegawai KomDigi sebelumnya mengaku mendapat keuntungan mencapai miliaran rupiah dari aksi melindungi situs judi online. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, sekitar 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak terblokir. Tersangka mengaku mendapat ikbalan sebesar 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang berhasil dilindungi. Namun, tersangka mengklaim aksinya untuk melindungi situs judi online tersebut dilakukan tanpa semengetahuan dari Kementerian KomDigi. Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital Min KomDigi Mertia Hafid mengatakan pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian. Mertia menjelaskan, KomDigi terus berkomitmen untuk mendukung penuh arahan dari Presiden Prabu Subianto dalam memberantas judi online yang telah merugikan masyarakat. Ia menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat, termasuk dan terkhusus penjabat di lingkungan Kementerian KomDigi. Kita sudah menangani Rp187.000 terbanyak dalam perentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu Rp187.000 mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih 3 bulanan, itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari Rp1,8 sampai Rp2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya, termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukung. Ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di KomDigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Terima kasih.